Intro Nikita Mirzani merupakan salah satu pembawa acara ternama. Wajahnya pun kerap menghiasi dunia per televisian Indonesia. Tak hanya itu, artis yang terkenal dengan sensasinya dan terlibat konflik dengan beberapa artis ini baru saja membagikan rencana liburan ke Turki. Sekaligus, bentuk perayaan ulang tahunnya yang jatuh pada 17 Maret mendatang. Janda tiga anak ini memilih Turki sebagai tempat liburannya bukan tanpa alasan. Baginya, Turki merupakan tempat yang memiliki banyak sejarah. Hal itu ia lakukan karena kecintaannya akan sebuah sejarah dan cerita tempo dulu. Tak banyak yang tahu, ternyata Nikita memang sejak di bangku pendidikan mengaku bahwa paling pintar pada saat pelajaran sejarah. Oh, luar negeri, iya nanti ulang tahun gue, ini ke Turki, sama anak-anak. Turki, ini kalau, kalau ini ya, kalau pas waktunya paling seminggu. Kalau jadi ya, kalau jadi. Soalnya kan setakutnya nanti di sana, karena lagi musim dingin juga lah. Di salju. Gue jalan-jalan aja lah. Menyenangkan diri aja. Ya, ngunjungin lah, karena gue kurius banget sama Turki. Katanya kan disitu ada tokan Nabi Musa. Sejarahnya banyak tentang Islam. Jadi gue kan suka tuh sama yang sejarah-sejarah tempo dulu kan. Jadi gue senang aja bayang ke sana. Gue senang aja sama sejarah dari dulu tuh. Kenapa gue lebih memilih kayak ke Rum, ke Itali, ke tempat-tempat yang banyak sejarahnya, gedung-gedung tua. Karena gue suka, gue dari dulu tuh belajar yang paling pintar adalah pelajaran sejarah. Sejumlah persiapan pun sudah mulai dilakukan. Nikita mengaku, tak akan banyak membawa barang namun akan ada 8 koper yang akan dibawa. Tak tanggung-tanggung, liburannya kali ini akan memboyong sekitar 17 orang. Dalam rencana perjalanan itu, Nikita Mirzani telah menyiapkan budget lebih dari 1 miliar. Terkait persiapan makanan, Nikita tak lupa untuk membawa rice cooker mini. Ini yang berangkat itu sekitar 17 orang. Baju aja sih kali, bawa baju yang tebal-tebal. Pasti lebih ribet, karena kan ada bayi ya, ada balita kan. Terus biasanya harusnya kalau musim panas kan cuma bawa 3 koper. Kalau ini mungkin bisa 17 orang ke 8. Kalau gue jalan bawa anak itu nggak mau ke tempat yang... Maksudnya kalau gue sama temen-temen bisa backpacker kan kan. Tapi kalau sama anak harus ke mobil. Kalau sama anak itu harus ke tempat yang bagus, hotelnya bagus, segala macam. Maksudnya lumayan lah, ya hasil kerja lah. Kalau gue selalu bawa rice cooker mini sih, pertama. Kedua bawa sambel-sambelan. Terus bawa rendang. Terus biis hidup. Terus biis hidup. Selamat menikmati. Terus biis hidup.